selamat menikmati perjajahan Nistad 1721 dengan lawannya Swedia perjajahan tersebut membawa keuntungan teritorial bagi Pyotr I dan diikuti dengan kemenangan militer lainnya sebagai keturunan dinasi Romanov yang berkuasa di Rusia sejak awal 1600an Pyotr bertekad untuk mengubah keerajaan Rusia yang dulu terosual menjadi negara yang besar dan modern Pyotr Devers kemudian memperkenalkan sistem otokrasi yang dianud oleh negara-negara Eropa pada umumnya ke negaranya sejak saat itu Rusia mengalami perkembangan pesat hampir di segala sektor karena pengembangan di bidang industri dan perdagangan setelah kematian Pyotr Devers pada 1725 penguasa yang terhitung sangat mempengaruhi adalah Maharani Yakaterinia II yang berkuasa antara 1762 sampai 1796 pemerintah Yakaterinia kedua ditandai dengan berhasilnya mereformasi internal kerajaan dan mengembangkan negaranya melalui ekspansi teritorial dan diplomasi yang terhampil Yakaterinia II mampu memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan yang penting pada abad ke-18 dan ke-19 kebangkian dan kekaisan Rusia berlatapan dengan keruntuhannya kekuatan para pesaingnya seperti kekaisan Swedia persemakmuran Plondia dan Luthuania Persia kekaisan Ottoman dan juga Cina Manchu kekaisan Rusia juga memainkan peran yang penting pada tahun 1812 sampai 1914 dalam mengalahkan ambisi Napoleon Bonaparte untuk mendalikan Eropa penerus Pyotr I dan Yakaterinia II berhasil membawa kekaisan Rusia berkembang ke barat dan selatan hingga menjadi salah satu kerajaan Eropa terkuat sepanjang masa yang memiliki pertahanan militer serta angkaan laut yang memadai sekarang kita memasuki keruntuhannya kekaisan Rusia sebelum kita memasuki keruntuhannya kita harus mengomongi mengenai Sar atau kaisar paling terakhir Rusia Sar ini kali kedua adalah kaisar Rusia dari dinasi Romanov paling terakhir dia menjabat dari tahun 1894 sampai penurunan paksanya pada tahun 1917 pada durasi dia menjabat atau memerintah itu memiliki masa dan periode atau periode masalah politik dan juga kerusahan sosial saat dia menggantikan ayahnya Sar Alexander ketiga Nikolai kedua itu memiliki pengalaman yang dikit dalam menjabat dan dia diketahui atau dikenal sebagai orang yang memiliki politik yang lemah dan tidak dan tidak bagus untuk menjadi pemimpin atau tidak mempunyai visi salah satu hal yang membuat Sar Nikolai kedua itu tidak populer dengan masyarakat adalah pada perang Rusia Jepang yaitu pada tahun 10 Februari 1904 sampai September 1905 ala konflik yang sangat berdarah yang tumbuh dari persaingan antara ambisi impiar Rusia dan juga Jepang di Manchuria dan Korea perangan ini utamanya terjadi karena perubutan kota Port Arthur dan Jazira Lyodong ditambah dengan jarur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin akhirnya perang itu dimenangi oleh Jepang padahal perang itu bisa dimenangi oleh Rusia karena pemerintahan Jepang pada masa itu sedang mengalami kebangkrutan dikarenakan pada perang-perang sebelumnya yaitu restorasi Meiji karena publik juga tahu bahwa Rusia AC bisa menang publik pun marah karena penanganan buruknya yang dilawan oleh Nikolai kedua salah satu salah satu pemicu paling besar keruntuhannya Sar Rusia atau Kekaisan Rusia adalah Bloody Sunday Bloody Sunday atau Minggu Berdarah tahun 1905 adalah sebuah insiden pada Januari 1905 di St. Petersburg ketika demonstran damai oleh demonstran tak bersenjata yang berbaris untuk menyampaikan petisi kepada Sar Nikolai kedua ditembak oleh penjaga kenegaraan peristiwa terjadi ketika mereka mendekati pusat kota dan istana musim dingin dari berbagai tempat berkumpul penembakan tidak terjadi di alunan istana Minggu Berdarah berakibat serius bagi rezim besar karena mengabaikan rakyat piasa seperti ditunjukkan oleh reaksi dari pihak berwenang berakibat pada tergerotin atau jeleknya berdukungan rakyat kepada negara dan Rusia kalah pada perang yang pertama mengapa Rusia ikut perang yang pertama karena Serbia terancam untuk diserang oleh Jerman atau dan Australia yang gerik oleh karena itu karena diplomasinya Rusia harus menolong Serbia kalahnya Rusia pada perang yang pertama menyebabkan perekonomian Rusia buruk Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan akibatnya rakyat semakin meragukan kepemimpinan Sar Nikolai II pada dasar revolusi Rusia terjadi akibat sikap Sar Nikolai II yang otoritar tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh petani dan tentara Rusia munculnya partai sosial demokrat turut pula mempengaruhi jalannya revolusi PSD adalah partai yang didirikan oleh George Pelekhanov pada 1898 namun pada 1903 PSD terbagi menjadi dua aliran yaitu Menshevik Menshevik Socialdemokrat atau Sosialis yang dipimpin oleh George Pekelhanov dan Alexander Klerensky sedangkan Bolshevik Radikal Leverusenera atau Komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyanov atau Lenin Leon Trotsky dan Joseph Vizaryovnovik atau Stalin sebagai akibat dari pelakuan Sar Nikolai II yang otoriter muncul beberapa kelompok yang mendekerasi diri sebagai penantang Sar Nikolai II 1. Kelompok Liberal yang disebut Kadet Konstitusional Demokrat kelompok ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar 2. Kelompok Sosial yang menghendaki susunan masyarakat sosialis serta pemerintahan modern Proses Revolusi Rusia Proses Revolusi Rusia terjadi dalam dua fase yaitu Februari 1917 dan Oktober 1917 Revolusi Februari 1917 Revolusi pertama terjadi pada 23-27 Februari 1917 Revolusi ini terjadi karena Sar Nikolai II menindakkan tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di St. Petersburg Akibatnya golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Sar Nikolai II revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Sar Nikolai II dan korusi kepemerintahannya setelah itu dibentuklah pemerintah sementara dengan dibentuk pemerintahan liberal pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Karensky revolusi Oktober 1917 revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi Bolshevik atau Red Oktober revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal kelompok tersebut beranggap bahwa pemerintahan Alexander Karensky nilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyas Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan pemerintahan Alexander Karensky revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di negara Rusia dan pada 30 Agustus 1922 Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Belarusia Terima kasih sudah menonton Sosialis